China menuduh NATO mencari keamanan pribadi dengan mengorbankan pihak lain, di mana aliansi tersebut diharapkan tidak membawa kekacauan yang sama ke Asia. Pernyataan dari jurubicara kementerian luar negeri China itu muncul sehari setelah NATO menyebut Beijing sebagai pendukung yang menentukan perang Rusia melawan Ukraina. Jurubicara kementerian China, Lin Jian, menegaskan China memiliki sikap yang adil dan objektif terhadap masalah Ukraina. Sebagai informasi, China telah memutuskan hubungan dengan Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya di Eropa atas perang di Ukraina, serta menolak untuk mengutuk invasi Rusia atau bahkan menyebutnya sebagai tindakan agresi untuk menghormati Moskow. Perdagangannya dengan Rusia telah tumbuh sejak invasi tersebut, setidaknya sebagian menyimbangi dampak sanksi barat. NATO dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada pertemuan puncak di Washington, mengatakan bahwa China telah menjadi pendukung perang melalui kemitraan tanpa batas dengan Rusia dan dukungan berskala besar untuk basis industri pertahanan Rusia.